Tidak mungkin kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kecuali dengan mempelajari sunnahnya. Kecuali dengan mempelajari hadis-hadisnya. Sebab tidak mungkin kita mengenal bagaimana sunnah Rasulullah jika kita tidak mempelajarinya. Mempelajari hadis ini sangat urjin. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran jika kita tidak memahami hadis Nabi SAW. Bahkan tidak mungkin kita akan bisa memahami Tauhid. Tidak mungkin memahami Aqidah. Tidak mungkin memahami tentang sholat, zakat, puasa dan yang lainnya. Kalau kita tidak mempelajari hadis Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adalah suri tauladan kita di dalam seluruh urusan-urusan agama. Demikian pula dalam urusan dunia. Allah Ta'ala berfirman, Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Maka saudara-saudaraku sekalian, seorang mu'min berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Dalam Aqidah, dalam Ibadah, dalam Akhlaq, dalam Mu'amalah, dan dalam seluruh urusan-urusan hidupnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW langsung dibimbing oleh Allah SWT. Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah dengan wahyu'nya. Sehingga semua perbuatan Rasulullah SAW pastinya adalah merupakan kebenaran. Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَاِ إِنْ هُوَاِ إِلَّا وَحْيُّ يُوْحَاِ Tidaklah Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka saudara-saudaraku sekalian, Allah SWT mewajibkan seluruh manusia untuk mengikuti Rasulullah SAW dan mengancam siapapun yang tidak mau menaati Rasul dengan ancaman yang pedih dan keras. Allah SWT berfirman, وَأَثِئُ اللَّهِ وَأَثِئُ الرَّسُولِ تَعْتِ اللَّهِ تَعْتِ رَسُولِ Allah juga berfirman, مَنْ يُثِئِ الرَّسُولِ فَقَدَ أَطَى اللَّهِ Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah SWT. Allah SWT mengancam orang yang tidak mau mengambil perintah Rasul dengan dua ancaman yang dua-duanya pahit sekali. Allah berfirman, فَلْيَحْدَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Hendaklah waspada orang-orang yang menyelesihi perintah Rasulullah SAW untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. di sini Allah mengatakan orang yang menyelesihi perintah Rasul yang tidak mau menaati perintah Rasul SAW akan ditimpa salah satu dari dua. yang pertama yaitu fitnah apa yang dimaksud dengan fitnah Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan atadrunam al-fitnah tahukah kamu apa itu fitnah? yaitu asyirk awil kufur kesyirikan atau kekafiran artinya seseorang dari kamu kata beliau ketika ia sengaja meninggalkan perintah Rasulullah SAW Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan atau kekafiran Allah mengatakan فَلْيَحْدَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَهِ hendaklah waspada orang-orang yang menyelesi perintah Rasulullah SAW untuk ditimpa fitnah yaitu syirik atau yusibahum adabun alim atau ditimpa adab yang pedih subhanallah saudaraku sekalian disini Allah memberikan pilihan bagi orang yang menyelesi perintah Rasulullah SAW silahkan pilih antara dua ini ditimpa fitnah atau ditimpa apa adab yang pedih dan dua-duanya pahit saudaraku pelati kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah SAW menaati Rasulullah SAW di dalam seluruh sisi-sisi kehidupannya dalam akidah ini yang paling utama demikian pula dalam ibadah dalam akhlak dan muamalah Rasulullah SAW dalam ibadah solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat kata Rasulullah SAW beliau juga bersabda khudu'anni manasikakum ambil dariku manasik haji kalian saudara-saudaraku sekalian ikhwatal iman azan ya Allah dalam akhlak maka beliau yang terbaik sampai Allah memuji Rasulullah SAW dalam akhlaknya Allah berfirman wa innaka la'ala khulukin azim sesungguhnya engkau hai muhammad di atas akhlak yang agung maka saudara-saudaraku sekalian Aisyah radiyallahu anha pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW maka Aisyah radiyallahu anha menjawab kana khulukuhul Quran adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran saudara-saudaraku sekalian ikhwatal iman azan ya Allah wa iyakum namun tentunya saudaraku yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hanyalah orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut ini karena tidak setiap orang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan tidak setiap manusia mampu mengikuti Rasulullah SAW di dalam seluruh urusan agama Allah mengatakan laqadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah limankana yarjullaha wal yawmal akhir wadhakarallaha kathira sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik tapi bagi siapa Allah mengatakan limankana yarjullaha wal yawmal akhir bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat disini Allah menyebutkan bahwa orang yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hidupnya itu orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat saudara adapun orang yang mengharapkan dunia orang yang menginginkan dunia sulit menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan karena perintah-perintah Rasul seringkali tidak menguntungkan dunia kita karena larangan-larangan Rasulullah seringkali menguntungkan dunia kita dan syahawat kita oleh karena itulah saudara-saudarku sekalian ikhota Islam jika kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita berarti hati kita ini harus diperbaiki yang kita harapkan terbesar di hati dan di dadak kita adalah Allah dan kehidupan akhirat saudaraku sekalian maka bila kita tidak memiliki modal ini mengharapkan Allah dan akhirat jangan harap kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam hidup kita saudara-saudaraku seiman azani Allah mengikuti Rasulullah salawatullahi alaihi wasalamuh harus bersifat kafah harus bersifat keseluruhan jangan sebagian-sebagian ah saya ingin mengikuti Rasulullah dalam akidahnya saja ibadahnya tidak mau tidak bisa saya mengikuti Rasulullah ibadahnya saja akidahnya tidak tidak bisa saya mengikuti Rasulullah dalam masalah muamalah dan akhlaknya saja yang lainnya tidak bisa oh ini tidak diperbolehkan saudaraku makanya Allah mencelak orang-orang Yahudi yang hanya beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian Allah berfirman afa tu'minuna bi ba'dil kitabi watakfuruna bi ba'd apakah kalian mengimani sebagian alkitab dan kafir kepada sebagian yang lain tidak kita wajib mengikuti Rasulullah dalam seluruh masalah agama dalam akidah terutama dalam ibadah bahkan dalam cara berpakaian kita dalam cara tidur kita di dalam cara makan kita minum kita bahkan dalam segala sesuatu kita berusaha menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita saudara-saudaraku sekalian ikhwat iman azan yallahu ayakum saudaraku sekalian akhal iman disana ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan tentang masalah menjadikan Rasulullah sebagai tauladan hidup kita yang pertama saudaraku sekalian tidak mungkin kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kecuali dengan mempelajari sunnahnya kecuali dengan mempelajari hadis-hadisnya sebab tidak mungkin kita mengenal bagaimana sunnah Rasulullah jika kita tidak mempelajarinya makanya Rasulullah menganjurkan umatnya untuk mempelajari hadis Rasulullah Rasulullah bersabda semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku lalu kemudian ia memahaminya menghafalnya lalu ia menyampaikan kepada orang lain disini Rasulullah mendoakan mendoakan orang yang mempelajari hadis Nabi s.a.w supaya wajahnya diberikan cahaya oleh Allah s.w.t oleh kandir Sufyan bin Uyainah berkata tidak pernah aku melihat seorang ahli hadis pun kecuali aku melihat wajahnya itu bercahaya berdasarkan hadis ini saudara-saudaraku sekalian ikhuta islam azani Allah maka saudaraku mempelajari hadis ini sangat urgent tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran jika kita tidak memahami hadis Nabi s.a.w bahkan tidak mungkin kita akan bisa memahami tauhid tidak mungkin memahami akidah tidak mungkin memahami tentang sholat zakat puasa dan yang lainnya kalau kita tidak mempelajari hadis Nabi s.a.w lihat pak ayat-ayat hukum dalam Al-Quran bersifat apa global perinciannya adanya di mana dalam hadis Nabi s.a.w silakan bapak cari dalam Al-Quran ada tidak ayat yang menjelaskan tentang jumlah rakaat sholat ada tidak ada ada dalam Al-Quran sholat subuh dua rakaat ada dalam Al-Quran sholat zuhur dua empat rakaat ada dalam Al-Quran sholat maghrib tiga rakaat jawab tidak ada adanya di mana di dalam hadis Nabi s.a.w ada dalam Al-Quran perincian tentang zakat berapa nisobnya apa saja yang harus dikeluarkan berapa persen dikeluarkan silakan anda cari dalam Al-Quran anda tidak akan mendapatkannya adanya di mana dalam hadis Nabi s.a.w bahkan dalam masalah tauhid banyak perkara yang Rasulullah s.a.w terangkan tentang jenis-jenis kesyirikan yang tidak ada dalam Al-Quran oleh karena itulah saudaraku sekalian orang yang sangat faham terhadap hadis dia yang paling faham tentang Al-Quran Umar bin Khattab berkata Nanti akan datang kata Umar suatu kaum yang akan mendebat kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat maka lawan mereka dengan hadis dengan sunnah karena orang yang sangat faham terhadap hadis yaitu sunnah ia yang paling faham tentang Al-Quran Al-Karim saudara-saudarku sekalian ikhwat al-Islam azan ya Allah ayahku pelajari hadis Nabi dengan kita mempelajari hadis Nabi berarti kita sudah punya andil membelah sunnah Rasulullah s.a.w. kalau kita mempelajari hadis kemudian kita berusaha untuk memilah dan memilih mana hadis yang sahih mana hadis yang daif mana hadis yang palsu kita berusaha untuk menjelaskan kepada manusia tentang bahaya hadis palsu berarti kita sudah andil dalam membela agama ini membela sunnah Rasulullah s.a.w. dan membela sunnah itu lebih agung daripada berjihad dengan pedang dan panah berkata Yahya bin Yahya at-tamimi guru daripada Imam Ahmad Guru Imam Bukhari ad-difa'u'anis sunnah ahabbu ilayya minabdorf bisayfi sabirillah membela sunnah lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang dan panah kenapa karena sunnah ini dasar Islam hadis ini dasar Islam maka 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 sunnah ini kita sia-siakan Islam akan hancur tapi kalau kita pelajari kita bahas kita betul-betul berdalam berarti kita sedang membela modal Islam dasar Islam maka dengan itulah Islam akan tegak oleh karena itulah saudaraku sekalian Allah subhanahu wa tlahan menjamin bahwa orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis dia akan jauh dari kekafiran insyaAllah Allah berfirman bagaimana kalian akan kafir mohon maaf ini ada mobil menghalangi jalan nomor BG 1173 HE BG 94 71 NH BD 1427 LHI siapa nih yang punya Antum Zolim Allah yang nyimpen mobil ngalangin jalan itu orang Zolim dan Zolim itu dosa masa Antum datang kesini pulang-pulang buat dosa iya sekali lagi yang punya mobil BG 1173 HE BG 94 71 NH BD 14 27 LHI mohon mobilnya diangkat eh dipindahin ya kalau diangkat gak kuat mas sampai mana tadi Allah Allah mengatakan wakaifatakfurun bagaimana kalian akan kafir kata Ibnu kafir ay annal kufra ba'idun angkum artinya kekafiran jauh dari kalian kapan wa'antum tucula alaikum ayatullah wa'fikum rasuluh sementara kalian terus menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada diri kalian rasulnya rasulullah sudah meninggal dunia maka rasulullah meninggalkan sunnahnya maka ini jaminan bahwa orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan sunnah dia akan jauh dari kekafiran saudaraku sekalian bahkan selama kita menegakkan sunnah mempelajari sunnah mempelajari hadis selama itu Allah akan tahan adab dari kita Allah berfirman Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama kamu masih ada pada diri mereka rasulullah sudah meninggal dunia yang ada sunnahnya maka selama sunnah itu kita terapkan dalam hidup kita kita pelajari dalam hidup kita Allah tidak akan mengadab kita tapi ketika kita sudah tidak peduli dengan sunnah Nabi tentang agama kita kita tidak peduli lagi jangan salahkan kalau Allah turunkan adabnya kepada kita saudaraku sekalian maka ini yang pertama saudaraku tidak mungkin kita menegakkan sunnah Nabi tidak mungkin kita berusaha menjadikan Rasulullah sebagai suri taulah dan kecuali dengan mempelajari apa hadith sunnah berapa banyak hadith yang sudah kita pelajari sangat banyak kitab-kitab hadith yang belum kita pelajari sahih Bukhari sahih muslim Abu Daud Tirmidhi Nasai Ibn Majah belum lagi Musnad Imam Ahmad belum lagi yang lainnya sangat banyak hadith yang belum kita pelajari saudaraku sekalian namun sayang kita lebih sibuk dengan apa dengan mengikuti berita hangat berita firah dan yang lainnya saudaraku sekalian ikhwatal islam azan ya yang kedua siapapun diantara kita yang ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun diantara kita yang ingin menauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah ia membeningkan dan membersihkan hatinya terlebih dahulu karena masalah hati ini besar saudaraku tujuan ibadah itu adalah membersihkan hati Allah berfirman ya ayuhannas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tatakun wahai manusia sembahlah beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa tahu tidak Pak tujuan Allah menciptakan manusia dan jin untuk apa untuk ibadah tapi tujuan ibadah untuk apa dalam ayat ini menyebutkan apa tujuan ibadah la'allakum tatakun supaya kamu bertakwa dimana tempat takwa Rasulullah bersabda ala inna takwa ha'una ketahuilah takwa itu tempatnya di sini di dada di jantung kita di hati kita berarti tujuan ibadah untuk memperbaiki hati saudaraku sekalian tidak mungkin kita bisa beribadah dengan benar kalau hati kita tidak kita benarkan makanya Allah bersumpah sebelas kali sumpah menetapkan tentang pentingnya pembersihan jiwa Allah Allah berfirman wasyamsi wabuhaha walqamari idha talaha walnahari idha jallaha wallayli idha yakshaha wassamai wama banaha wal ardi wama tuhaha wanafsin wamasawaha berapa kali itu sebelas kali bayangkan tidak pernah Allah bersumpah yang lebih banyak dari surat ini untuk apa Allah menyebutkan sumpah sebesar sebanyak ini saudaraku sekalian Allah menyebutkan faalhamaha fujuraha watakwaha maka Allah pun memberikan kepada manusia itu setiap jiwa itu kefajiran jalan keburukan dan kelurusannya lalu Allah menyebutkan jawab sumpahnya untuk apa Allah bersumpah sebelas kali sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya saudara-saudaraku sekalian ikhwata islam azani Allah kenapa pensucian jiwa ini penting sekali pak karena kalau kita menuntut ilmu dalam keadaan hati kita masih banyak penyakitnya ilmu tidak ada manfaatnya ilmu seringkali tidak bermanfaat ketika hati kita dipenuhi oleh hawa nafsu ketika hati kita dipenuhi oleh syahawat ilmu menjadi tidak bermanfaat baca oleh bapak surat al-a'raf ayat 175 176 Allah berfirman Allah mengatakan bacakan kepada mereka bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami itu lalu ia pun tersesat jalan dan setan pun mengikutinya kalau lah kami kehendaki kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu akan tetapi ia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya lihat saudaraku Allah Allah menyuruh Rasulullah sallallahu sallam membacakan tentang kisah orang yang hidup di zaman Nabi Musa sallam orang itu bernama Bal'am si Bal'am diajarkan oleh Allah Al-Quran oh dia Masya Allah dia kuasai Taurat dia banyak paham tentang agama Pak tapi sangat sayang si Bal'am ini hatinya punya dua penyakit apa penyakitnya yang pertanyaan pertama penyakit syahwat yang kedua penyakit syubhad rupanya si Bal'am ini hatinya lebih cinta dunia daripada akhirat si Bal'am ini masih suka ngikutin hawa nafsu akhirnya ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Taurat yang sudah dipelajari oleh dia tidak ada manfaatnya tidak ada manfaatnya akhirnya dia pun lepas dari ayat-ayat Allah akhirnya dia pun diikuti oleh setan lalu dia pun menjadi orang yang tersesat sama halnya dengan kita kalau kita belajar ilmu belajar hadis belajar Quran belajar yang lainnya tapi hati kita masih banyak penyakitnya penyakit syahawat penyakit cinta dunia kesombongan kedengkian dan yang lainnya belum lagi syubuhat begitu kuat di akal pikiran kita sulit sekali kita untuk mengamalkan ilmu tersebut saudaraku sekalian makadar itulah akhwan islam para ulama terdahulu menasihati siapapun diantara kita yang ingin belajar ilmu hendak yang pertama kali dia pelajari belajar adab terlebih dahulu adab yang dimaksud disini adab-adab jiwa yang disebut dengan tazkiyat nufus ini dia Muhammad bin Sirin berkata kami belajar adab 30 tahun dan kami belajar ilmu 20 tahun bayangkan sufian azhari mengatakan ta'alam al-adab kunnana ta'alam al-adab kama na ta'alam al-il kami belajar adab itu seperti kami belajar ilmu apa yang dimaksud adab yang disebutkan oleh para ulama dalam perkataan tadi mencakup semuanya adab jiwa adab kepada guru adab kepada ilmu adab di majis ilmu penting sekali makanya ibn al-qayyim rahim mengatakan apa husnul adab mar'i unwan sa'adadihi bagusnya adab seseorang itu tanda akan kebahagiaan orang tersebut sementara buruknya adab seseorang itu tanda akan kesengsaraan orang tersebut maka saudara saudaraku sekalian ikhwata iman azhari nah ini yang kedua yang hendaknya kita pahami saudaraku siapapun yang ingin belajar sunnah yang ingin meneladani rasulullah s.a.w hendaklah ia berusaha untuk membeningkan hatinya membeningkan apa hatinya kemudian yang ketiga saudaraku sekalian bahwasannya saudaraku sekalian yang terpenting dari mengikuti rasulullah s.a.w yaitu dalam mengikuti rasulullah s.a.w hendaklah kita lihat mana yang paling penting dulu kemudian terpenting kemudian penting dan yang lainnya setiap kita siapapun kita yang ingin belajar ilmu yang harus dia pelajari pertama kali adalah yang paling penting dalam hidup kita apa itu yang paling penting dalam hidup kita itu yang merupakan syarat masuk surga apa itu syarat masuk surga yaitu la ilaha ilallah yang itu merupakan kalimat yang paling agung wajib kita pelajari ini yang pertama kali setiap kita wajib belajar tentang makna tawhid karena itu hak Allah yang paling besar jangan sampai terkadang saya melihat sebagian penuntut ilmu sibuk belajar ilmu bahasa Arab tapi belajar tawhidnya dikesampingkan salah besar ada penuntut ilmu sibuk belajar tajwid tapi masalah akidahnya dikesampingkan salah besar makanya yang harus kita pelajari yang paling penting apa tawhid rukun iman rukun iman ada berapa ada enam yang pertama iman kepada Allah malaikatnya kitab-kitabnya para nabinya beriman kepada hari akhirat beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk ini harus betul-betul kita pelajari terutama yang pertama itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula ya rukun iman yang lainnya wajib kita pelajari terlebih dahulu itu yang paling penting saudara makanya Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilma Fadli mengatakan bahwa ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim adalah setiap ilmu yang dengan ilmu itu menjadi luruslah keimanan kita wajib kita pelajari saudaraku sekalian iya akhwal islam ma'azani allahu ada orang sibuk belajar akhlak tapi belajar akidah tauhidnya ditinggalkan ada orang sibuk bahas fikir saja tapi masalah akidah dan tauhidnya kurang porsinya ini kurang bagus tentunya maka yang paling penting kita pelajari ini dulu paham itu dulu karena kalau tauhid kita benar insyaallah pak itu merupakan kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita tanpa tauhid amal kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tauhid percuma kita belajar sebanyak apapun kalau ternyata kita jatuh kepada perbuatan syirik lalu kita wafat di atas syirik tetap saja kita masuk ke dalam api neraka ta'ala salamata wal anfiah tauhid demikian pula akidah apa bedanya tauhid sama akidah akidah itu keyakinan kalau tauhid itu hak Allah hak terhadap Allah akidah lebih luas daripada tauhid tauhid itu bagian dari akidah jadi akidah itu keyakinan secara umum sedangkan tauhid itu berhubungan dengan bagaimana kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah akidah yang paling penting adalah tauhid tapi akidah yang lainnya juga harus dipelajari Pak Bapak tau tidak Pak kalau ibadah kamu bagus ibadahnya hebat puasanya hebat tapi akidahnya rusak ibadahnya pun bisa-bisa tidak dililih oleh Allah saya berikan contoh Rasulullah ketika menggambarkan tentang orang khwarij tau gak orang khwarij pernah dengar khwarij khwarij itu firkoh yang gampang mengkafirkan orang ini khwarij itu mudah mengkafirkan pelaku dosa besar menurut orang khwarij orang yang berbuat dosa besar itu kafir pemakan riba kafir pencuri kafir pezina kafir halal darahnya dan yang lainnya Rasulullah mengabarkan akan munculnya kelompok itu dan Rasulullah mencifati khwarij itu pak ibadahnya hebat sekali apakah Rasulullah tentang orang khwarij kalian wahai para sahabat akan menganggap remeh puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka solat kalian dibandingkan dengan solat mereka saking hebatnya ibadahnya orang khwarij itu tapi apa kata Rasulullah tentang orang khwarij tapi mereka melesat dari agama sebagaimana panah itu melesat dari buruannya padahal ibadahnya mantap Ibnu Abbas pernah mendatangi kaum khwarij apakah Tidak Abbas ternyata tangannya kapalan jidatnya hitam karena mereka malamnya tidak tidur tahajud siangnya puasa setiap hari begitu sampai badannya kurus wajahnya pucat saking banyaknya ibadah mereka tapi bagaimana komentar Rasulullah tentang mereka kata Rasulullah kilabun nar mereka anjingnya api neraka padalah al-ibadah maka jangan tertipu kalau ada orang ibadahnya hebat tapi tukang ngebom seperti yang kita dengar di medan katanya ada al-ibadah ngebom di wabes polisi di medan itu padahal kan polisi disanya banyak orang islam juga di Cirebon bahkan mereka lagi sholat jumat ngebom juga ternyata katanya orangnya al-ibadah memang Rasulullah sudah mengabarkan orang khawarij itu al-ibadah sampai Rasulullah mengatakan sholat kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka tapi Pak Rasulullah tidak melihat kehebatan ibadah mereka kalau akidahnya rusak masalahnya orang khawarij ini akidahnya rusak mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar kafir semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir bayangkan saudara-saudara ini menunjukkan masalah akidah itu penting sekali saudaraku sehebat apapun ibadah dia tahajubnya hebat puasanya hebat tapi akidahnya rusak tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka penting belajar akidah terutama akidah tauhid pelajari itu yang paling penting iya bagaimana perkataan Abdullah bin Umar terhadap kodariyah bapak tau gak kodariyah siapa kodariyah itu kelompok yang menolak takdir katanya takdir tidak ada katanya Allah belum menakdirkan segala sesuatu apa kata Abdullah bin Umar waladhi nafsu ibnu Umar biyadih la yakbalu allahu minhum amal hatta yukminu bil qadar demi zat yang diri Ibnu Umar ada pada tangannya Allah Allah tidak akan menerima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir hatinya orang yang gak beriman kepada takdir itu amalannya percuma ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman kepada takdir akidah bukan akidah akidah kalau bapak beriman kepada malaikat tapi keimanannya salah seperti orang musyrikin Quraish orang musyrikin Quraish itu beriman kepada malaikat tapi apa kata orang musyrikin Quraish malaikat itu anak-anak perempuannya Allah iya ucapan ini dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ucapan ini tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala iya maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah perkataan mereka itu apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat sungguh pernyataan mereka akan dicatat dan akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat makanya keyakinan atau akidah itu penting saudara berarti yang harus kita pelajari dari ilmu adalah akidah dulu terutama akidah tauhid karena akidah tauhid ini hak Allah yang terbesar pernah suatu ketika Rasulullah s.a.w. memboncing mu'ad di atas keledainya kemudian Rasulullah memanggil mu'ad ya mu'ad kata mu'ad lebaika wa sa'daika ya Rasulullah kemudian Rasulullah berjalan lagi dipanggil lagi mu'ad lebaika wa sa'daika ya Rasulullah rasulullah berjalan lagi ya mu'ad mu'ad berkata lebaika wa sa'daika ya Rasulullah kemudian Rasulullah sabda atadrimah haqullahi alal ibad wa haqul ibad alallah tahukah kamu hayi mu'ad apa hak Allah yang terbesar atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah subhanahu apa kata mu'ad bin jabal Allah dan Rasulullah lebih tahu maka Rasulullah sabda hak Allah alal ibad an ya buduh wa la yushriku bihi shay'a wa haq alibadi alallah an la yu'ad di man la yushriki shay'a hak Allah atas hamba-hambanya yaitu hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga dan hak hamba atas Allah Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga maka saudara-saudara kau sekalian pahami apa itu la ilaha ilallah apa rukun la ilaha ilallah apa syarat-syarat la ilaha ilallah apa pembatal-pembatal la ilaha ilallah pahami pelajari syirik apa itu syirik demi Allah kalau seseorang wafat di atas syirik Allah tidak akan pernah ampuni dosanya Allah berfirman inna allaha la yakfiru ayyush rakabih wa yakfiru maduna dhalika lima yashak kesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa syirik maka ini penting saudara-saudaraku sekalian maka ya akhi ini poin yang ketiga bahwa di dalam menuntut ilmu sunnah benar dulu gak nanti kamu gak perlu sholat dulu deh yang penting tawhidnya benar dulu gak bisa tawhid harus benar sholat juga harus benar makanya makanya abu sufyan ketika masih kafirnya ya ketika mendatang heraklius ditanya oleh heraklius kepada abu sufyan yang saat itu masih kafir apa yang diperintahkan oleh nabi itu kata abu sufyan nabi itu berkata sembahlah Allah jangan sekutukan Allah sedikit pun juga dan nabi itu memerintahkan kami sholat memerintahkan kami untuk jujur memerintahkan kami untuk menyambung selaturrahim maka saudara-saudaraku sekalian di mekkah rasul berda'wah pada tauhid tapi juga rasul mengajarkan sholat mengajarkan tentang selaturrahim mengajarkan tentang akhlak yang baik maka saudara-saudaraku sekalian ikhwatal iman ma'azani Allah wa'ayakum jadi ini ya kita dalam mempelajari sunnah nabi sekali lagi prioritaskan yang paling utama yang paling wajib betul-betul kita pelajari dan ingat saudaraku tauhid itu bukan sebatas pengetahuan akidah tauhid itu adalah aplikasi dalam kehidupan banyak ikhwan 10 tahun belajar kitab tauhid tapi pas apa dia mula usahanya mulai kolab mulai ketakutan tawakal sama Allah hilang padahal udah belajar tauhid 10 tahun ada orang belajar tauhid 10 tahun pak masya Allah ternyata pak ya masih ada tatoyur di hatinya takut apa namanya jangan-jangan nanti nanti gini nanti gitu bahkan saya melihat ada ikhwan pak udah jenggot jenggotnya itu mungkin cukup 4000 hadis udah hebat dah ngajinya udah saya tahu dari semenjak saya dulu lulus kuliah Madinah dia udah ngaji tahun 2001 tapi paling takut dia naik pesawat takut saya kenapa takut jatuh lah yang namanya mati sulit tentuin sama Allah kamu berangkat pakai mobil kalau Allah takdirkan mati ya mati kenapa harus takut mati naik pesawat Bismillah aja kalaupun pesawatnya jatuh Allah takdirkan gak mati gak bakalan mati kamu kalau kamu berangkatnya naik mobil tau-tau Allah tentukan kamu meninggal ya meninggal juga mendingan naik pesawat ketakutan kalau kita zikir daripada naik mobil kita lupa sama Allah ya tawakalnya kurang kepada Allah karena seharusnya tawakal itu menumbuhkan apa-apa syaja'ah keberanian kata para ulama ya semakin kuat tawakal seseorang semakin berani dia tawakalnya kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah makanya tauhid itu adalah aplikasi bukan hanya sebatas pengetahuan banyak diantara kita tahu tawakal hanya kepada Allah ya betul cinta harus kepada Allah saja ya betul tapi aplikasinya takut hanya kepada Allah saja ya betul tapi aplikasinya berharap hanya kepada Allah saja betul sudah dipelajari aplikasinya saat sendirian tidak ada orang yang tahu nonton video porno ini tauhidnya kemana dia yakin kan Allah Maha melihat kan tauhid itu ada tauhid rububiyah tauhid uluhiyah tauhid asma wasifat mana tauhid asma wasifatnya dia yakin Allah melihatnya mengawasinya tapi kalau lagi sendirian tidak takut sama Allah ternyata dia lebih takut ketahuan manusia daripada ketahuan Allah subhanahu wa ta'ala mana tauhidnya kalau seperti itu ya akhul islam makanya tauhid itu pak bukan sebatas pengetahuan oh ini syirik tidak yang terpenting aplikasi dalam orang yang mentauhidkan Allah mau bicara kasar Allah Allah akan mencatat dan Allah mahatau gak berani orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat tauhidnya otomatis akhlaknya baik otomatis akhlaknya baik maka kalau ada orang yang akhlaknya buruk itu menunjukkan ada kekurangan tauhid dalam hidupnya kalau ada orang ibadahnya gak pernah khusyuk sholat gak bisa khusyuk itu akibat rasa takut kepada Allah kurang kurang dia membesarkan Allah dan mengagungkan Allah sebab kalau dia mengagungkan Allah dengan sebesar besar pengagungan dia akan khusyuk di hadapan Allah di saat dia sholat tapi ketika ia tidak bisa khusyuk berarti ada sesuatu yang lebih besar di hatinya dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya Ibn Qayyim mengatakan kenapa rahasianya apa hikmahnya ketika kita sholat di surah mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ikhram Allahu Akbar muruku Allahu Akbar mau sujud Allahu Akbar kenapa karena itulah memang kuncinya khusyuk siapa yang Allah lebih besar di hatinya dari segala sesuatu ia pasti khusyuk sholatnya tapi siapa yang sesuatu yang lebih besar di hatinya dari Allah dia tidak bisa khusyuk tidak bisa khusyuk makanya khusyuk itu mengikuti apa tauhid semakin kokoh tauhidnya kepada Allah semakin khusyuk hidupnya makanya orang yang mentauhidkan Allah itu Pak Masya Allah akan terpatri dalam akhlaknya yang luar biasa orang yang mentauhidkan Allah ibadahnya pun kuat Pak kenapa karena tauhid mengharuskan kita cinta kepada Allah dan cinta menyebabkan kita rindu untuk bermunajat kepada Allah dan merasa asyik bermunajat dengan Allah maka orang yang mentauhidkan Allah dia akan merasa nikmat ketika sholat selama ini susat saya sholat tidak nikmat sholat pengennya cepat-cepat kita jawab itu karena kurangnya cintamu kepada Allah sebab kalau kamu cinta kepada Allah kamu akan rindu kepada Allah kalau kamu cinta kepada Allah kamu akan asyik berdua-duaan dengan Allah sepertinya seperti halnya kamu cinta sama perempuan asyik kan berdua-duaan sama dia kangen kan merindu sama dia memang demikian konsekuensi cinta dan cinta itu termasuk bagian tauhid yang sangat penting sekali maka saudaraku sekalian kalau ada sholatnya cepat banget apalagi zaman sekarang pak sholat taraweh tercepat di dunia ngapain kok cepat-cepat kayaknya tidak betah untuk bermunajat sama Allah itu menunjukkan kurangnya cinta dia kepada Allah tauhidnya kurang sebab kalau dia mencintai Allah dia mengharapkan pahala yang besar dari Allah dia akan merasa asyik bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dahulu rasulullah orang yang paling mencintai Allah orang yang paling khusyuk sholatnya rasulullah sangat asyik di dalam sholat itu tidak seperti kita maka saudara-saudara sekalian ikhwat iman azan ya Allah siapapun yang ingin menjadikan rasulullah sebagai suri taulah dan kokohkan tauhid dia kepada Allah insyaallah dia akan menjadikan rasulullah sebagai taulah dan hidupnya semoga yang saya sampaikan bermanfaat selamat menjadikan